Jalan sehat, senam kesegaran jasmani dan pemeriksaan kesehatan gratis, serta donor darah dalam rangka bulan K3 Nasional Provinsi Jambi tahun 2017. Bulan K3 tahun ini mengangkat tema, Dengan budaya K3, kita tingkatkan kualitas hidup manusia, masyarakat yang selamat, sehat dan produktif melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 Wujudkan Jambi Tuntas 2021. Ada pun rute gerak jalan sehat yang diikuti ratusan masyarakat Jambi ini dimulai start dari depan RRI. Kemudian menuju ke arah RSUD, belok kiri melewati jalan raya tepatnya depan Unjat Lanai, dan menuju simpang empat bank Indonesia, belok ke kiri dan kembali finish di depan RRI. Dalam rangka memperingati bulan K3 yang jatuh pada tanggal 12 Januari hingga 12 Februari setiap tahunnya, beberapa hari yang lalu dilaksanakan upacara peringatan bulan K3 serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi yang diikuti oleh seluruh perusahaan besar yang ada di Jambi, bertempat di lapangan PT Pertamina EF Kenali Asam Atas. Perlu diketahui juga tujuan dilaksanakannya bulan K3 adalah agar terjaga tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Kemudian agar sumber-sumber produksi dapat dipakai secara efektif dan efisien, serta agar proses produksi berjalan dengan lancar. Ini adalah kegiatan yang sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Ketenagaan Karjaya Pusat. Itu ada buku kegiatan yang pertama kegiatan yang bersifat strategis, kemudian kegiatan yang bersifat promotif, dan juga kegiatan yang bersifat implementatif. Jadi dalam rangka bulan keselamatan kerja ini, semua kegiatan yang kita laksanakan yang strategis sepertinya pewacara bandera, yang kita laksanakan di Pertamina, pagal 9 hari 2019. Kemudian kegiatan yang bersifat promotif juga sudah kita laksanakan, yaitu sosialisasi lupa duk-undur Jambi terkait dengan membudayakan keselamatan dan keselamatan kerja.